Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amma Badu Faikwati Filah Rahmani Warahmatullahi Wabarakatuh Melanjutkan apa yang tidak disangka-sangka ya Saya sudah selesai ternyata tambah lagi Melanjutkan apa yang dibahas pada pertemuan di bulan Ramadan kemarin Yang mana pembahasannya menuntut untuk ditindaklanjuti Ya secara pembahasannya dan juga terutama secara melaksanakannya, perwujudannya Ikhwah yang berbahagia Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan membahas terakhir hakikatun niyati wa fagluha Ini tentang apa? Hakikat, niat, dan keutamaannya Kita semua kalau membahas niat itu tidak bisa lepas dari Mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui rububiyah Allah dengan baik Mengetahui al-asma'ul khusna wa sifatul uliya Dan juga mesti mengetahui dengan al-iman beliau mil-akhir Mesti mengetahui al-janatu wa nar Mengetahui beragam peristiwa di hari-hari setelah meninggal dunia Itu semua mesti kita pelajari Dan kita terima dengan baik Dan kita harus bisa mantap Meyakini kehidupan setelah kematian Walaupun barangkali disini disana Dijemokok dengan perkataan belum pernah mati Belum pernah melihat ya kan Bagaimana anda bisa cerita Orang kalau belum pernah melihat cerita kan Dikatakan hob ya kan Orang tahu ngerti kok cerita berarti dusta Nah untuk masalah ini itu kita harus tahu itu gak berlaku Gak demikian Kalau orang sudah mati gak mungkin Cerita Justru orang sudah mati gak mungkin cerita Bagaimana orang mati akan cerita tentang hari kiamat Udah meninggal dunia Oleh karenanya kita harus lewat cara-cara lain Cara-cara lain ya kita gak sumberono dalam cerita Tetapi kita makanya harus sesuai Quran dan Sunnah Sesuai apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul Itu pijakan kita di dalam membahas Rubuh biyah Allah Membahas Al-Asma'awasifat Juga membahas kehidupan setelah kematian Dan bila kita merujuk kepada Al-Quran Membahas hal itu Kita pun juga diberi bukti-bukti yang logis Apakah dalil fitro Apakah dalil akal Apakah dalil Dalil khis Semua kita diberi oleh data Allah Jadi walhasil sebetulnya membahas siapa Allah Membahas hari akhir itu Walaupun orang belum pernah melihat Tapi itu tidak kurang keterangan Tidak kurang bukti Bukti-bukti sangat gamblang dan jelas Secara tabi'i Secara fitro Secara khisi Ya secara khisi Demikian juga Apalagi secara syari Secara akal juga jelas di Al-Quran Jaring menyebutkan secara akal Ya ikhami berbahagia Rahimani Warahimakumullah Ya ternyata keagungan Dia ta'ala Sebetulnya menciptakan Langit dan bumi Menciptakan manusia Menciptakan binatang Ternak Menciptakan kuda Kelabday Bigol Ya kan Dia ta'ala Ini yang mati yang mana Dia ta'ala Kabelnya proyektor Yang agak-agak kacau Ini over Oh gitu ya Ya Oh karena shape-nya itu ya Muncul shape itu ya Ini udah mulai kan Kalau gak pernah tidur Udah mulai nanti Selalu bangun Jadi saya belum mulai sih Sehingga Menitnya habis ya Ya Jadi dia ta'ala Menciptakan semua itu Ya kan gitu Itu semua kita harus mengerti Ya kan Menciptakan semua itu Menurunkan hujan Dengan hujan Hujannya dibikin apa tadi Hujannya dibikin Apa Dibikin bisa diminum Tidak asin Bisa menumbuhkan tumbuh Tumbuhan Kan itu Itu semua Seharusnya Semua ngerti itu adalah Maha murahnya Dia subhanahu Wa ta'ala Yang paling gampang lah Menciptakan diri kita saja Semua kita diciptakan dari Air Tapi Semuanya gagah Dan semuanya cantik Terusnya pebojuan Mesra Sendulianak Padahal semua dari setetes Air Itu bukti Maha Agungnya Allah subhanahu Wa ta'ala Sehingga kita gak perlu ragu-ragu Dia maha agung Maka Dia ta'ala Pasti mengadakan kehidupan Setelah Kematian Atau kita melihat Pada surah Anabak aja Di Anabak disana Juga ketika Memasuh hari akhir Dia ta'ala Hanya menerangkan Alam Naja Al-Arabba Mihada Wal jibala Autada Wa kholak Nakum Haswajah Wa jala Naumakum Subhatah Semua berapa itu ayatnya Berapa ya sebenarnya Berapa ayat semuanya Menerangkan hari kiamat Hmm Sebelas ayat Ya kan Sebelas Sebelas ayat Sebelas bukti Ya kan Sebelas bukti Yang pertama Bukankah Bukankah kami Nya subhanahu Buat ta'ala Hanya memang manusia Nggak berbuat apa-apa Itu masalahnya Kadang manusia Rata kebelan Wairus Rumongso Jasane Raukur Rukur Ya kan Itu Padahal dia ta'ala Yang membuat bumi Terhampar Terus Wajibala Autada Coba Bagaimana Seandainya Bumi ini Nggak dipasang Gunung Gunung oleh Dia Sebagai Pasak bumi Siapa yang Bisa Berbuat Menenangkan Bumi Ketika bumi Itu apa Ada guncang Guncang Siapa yang Bumi Gempa Itu Tenang Tenang Tak Tahan Kayaknya Nggak ada Juga Yang mendaku Pun juga Nggak ada Yang mendaku Ndaku Nggak ada Yang mendaku Ndaku Ya kan Itu kan Semua Kalau ada Gempa Pasti apa Yang ada Paling Kober Melayu Ketempat Yang Yang aman Ketempat Yang lapang Itu kan Tempat Yang luas Berarti Kalau bumi Ini Nggak Goncang Padahal Muatan Selalu Tambah Banyak Kan Itu Semua Anugerah Dia Ta'ala Dan Itu yang Wajibala Autada Kan Itu Yang keberapa Yang kedua Yang ketiga Apa Yang Diciptakan Berpasang Pasangan Coba orang-orang yang kita gagah baik anak-anak wedok terus si jinnya yang mau anak-anak berlanang tapi yang itu diciptakan dia berpasang pasangan semuanya ada besar, ada kecil ada laki, ada perempuan, semua diciptakan dia subhanahu wa ta'ala itu fakta orang hanya terima, itu nikmat dia ta'ala, Allah maha mampu dan dia menciptakan manusia berpasang-pasang hanya sejari setetes ayam tidak minta oh ini yang ingin berpasangan, ya aku tunin aku podali okeh, ya rakyat setetes, setetes ayam itu maha agungnya dia subhanahu wa ta'ala apa yang keempat? wajak naum aku subhata gitu ya, lah ya gitu itu tidur, ya kan tidur dijadikan oleh da'ala sebagai subhata, ya kan gitu sebagai istirahat penghilang letih pemuli kekuatan itu kita harus merasa menyadari gitu so, kudini orang turu itu rauh lah hasil apa-apa orang rauh bahwa jauh hasil apa ya enak ya semestinya orang tidur itu bangun tidur ya seperti sedia kelas sebelum di tidur berkarya aja belum tentu hasil maksudnya turu hasilnya pirang-pirang itu karena dia ka'ala yang berbuat yang menjadikan tidur wajak naum aku subhata itu berkarya Allah maha mampu Allah maha pengasih Allah maha penyayang untuk bukti semua kita walaupun belum pernah mati belum pernah kiamat tapi harus yakin ada kiamat dan ada pembalasan setelah kematian sebagian dia ta'ala maha mampu waja'alna naumakum subhata ya kan waja'alna layla libasah lima terus waja'alna haro ma'asyah terus wabana'i nafau pokum sabaan sidada terus waja'alna sirojau wahaja terus apa wajanal muqsiroti ma'an setjajah apa muqsirot apa muqsirot diperas bu coba airnya gumpalan kan gampang gumpalan bergumpal-gumpal airnya banyak wajar berarti gendangnya rusak kabah tapi minal muqsirot dari celah-celah dari perasaan tapi airnya tercurah banyak kan gitu dari siapa yang bisa hidup kan pak air terus semua tanda-tanda pemurahnya dia ta'al dia maha dia maha-mampu dia maha puasa sepatutnya semua kita ini jangan ragu dan bimbang kalau suruh niat mencari ridho Allah ya kan suruh niat mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau itu gak mengkaji itu juga susah kita suruh niat tapi gak ya gak mutul-mutul niatnya karena gak meyakini kesempurnaan Allah Allah maha agung Allah maha pengasih Allah maha penyayang masih gak percaya dengan kehidupan setelah kematian bagaimana akan mencari akhirat apalagi bagaimana memurnikan niat semata-mata mencari akhirat itu memang demikian itu perangkat-perangkat yang kita miliki itu ya kita punya perangkat beragam ilmu keterangan penjelasan hadis bagaimana kita yakin dan mantap tentang rububiyah Allah uluhiyah Allah dan al-asma wasifatnya dan juga tentang al-yaumul akhir tentang kehidupan setelah kematian itu mesti kita bangun sekuat-kuatnya dengan baik apapun sibahatnya kita bisa mematahkan dan memang semestinya semematahkan karena tanda-tanda keagungan Allah gak kurang ya kan gak kurang bukti gampang aneh kita tiap hari melihat beliau tapi gak tau alamatnya kadang kurang terang alamatnya gitu sok gampang pangling ketemu orang minggu pangling lagi rumahnya berdicet selali berdebang apaan kalau diatang Allah Masya Allah kita gak pernah melihat tapi alamatnya jelas alamatnya gemblang dia ta'ala pencipta alam semesta dia ta'ala pencipta kita yang diterangkan di atas semua adalah alamat tanda kebesaran dia ta'ala makanya ketika Allah menyebutkan seperti itu ditutup dengan innafidhalika la'ayah itu kan innafidhalika la'ayah itu adalah ayat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita kalau melihat itu tanda kebesaran Allah jangan nunggu kita melihat Allah gak bakal melihatnya tapi dengan bukti Allah menurunkan hujan hujannya tawar ya kan akhirnya tak tawar tidak tidak asin kan itu kan tidak asin tidak masang akhirnya tawar bisa menumbuhkan tumbuh tumbuhan menumbuhkan perumputan tempat untuk menggembala dari hujan jadi jadi telur ayam akhirnya kan orang bisa pelihara ternak ayam bisa menumbuhkan ayam ayam dilepas nanti pagi keluar sore kenyang malam bertelur jadi telur ayam kan gitu itu kan maha agungnya dia subhanahu wa ta'ala kan gitu sehingga semua itu innafidhalika la'ayah itulah tanda tanda kebesaran Allah subhanahu itu semua perkara-perkara yang kita miliki kita tingkatkan untuk kita membangun niat nanti punya niat mencari akhirat betul ini mencari rindonya dia ta'ala bahkan kata Allah itu bisa kita terima dan kita bisa mewujud mewujudkannya untuk itu manusia dicipta olehnya subhanahu wa ta'ala dan itu yang betul itu yang mulia emang mulianya Allah dan mulianya kampung akhir akhirat kemarin membahas tentang haikat niat menafsirkan hadis inamal a'malu bin niat wa inna maliku limri'in manawa fa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilah dunya yusibuha awim ro atin yang kihuha fa hijratuhu ilah mahajarah ilaih rawahu bukhori diwa muslim di tabas kemarin saran sudah selesai pas mencarah itu sekarang penjelasan ini ya yuk dibaca ya khaw bismillah wal niat salihatu la tugayru almazia an maudih ha falayan bagi an yakhlama al jahilu dhalika min umumi qali insha allahu alayhi wasalam innamal a'malu bin niyat fayadunnu anna almahisata tasiru to'atan bin niyati fa inna qaw lahu sallallahu alayhi wasalam innamal a'malu bin niyati yakhussu min aksam min amalis salasati ato'atu wal mubah hatu dunal ma'asi idid idid to'atu tan galibu ma'asiyatan bil qisdi bil qasdi bil qasdi wal mubahu tan galibu ma'asiyatan atau ta'atan bil qasdi amal ma'asiyatan fala tan qaribu ta'atan bil qasdi wadukul wadukul niyati fil ma'asiyatan idha in do'afa ilayha kusur khabi 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 satun qadarafa wisruha qabaluhah hmm dan niat yang baik tidak mengubah maksiat dari kedudukannya maka tidak seharusnya tidak selayatnya orang yang jahil dia memahami yang demikian itu dari keumuman perkataan nabi sallallahu alaihi wassalam sesungguhnya setiap amal itu bergantung niatnya maka dia mengira bahwasannya maksiat itu bisa menjadi bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat karena perkataan nabi sallallahu alaihi wassalam inamal amalu biniyat karena perkataan maka sesungguhnya perkataan nabi sallallahu alaihi wassalam inamal amalu biniyat itu khusus dari jenis perbuatan dari tiga jenis perbuatan ya ini ketaatan dan kemudian perkara mubah selain maksiat oleh karena itu ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan dikarenakan tujuan dan perkara yang mubah bisa menjadi kemaksiatan atau menjadi ketaatan dikarenakan tujuan adapun maksiat maka tidak bisa berubah menjadi ketaatan karena tujuan atau karena niat atau karena maksud dan maksud 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 maksudnya niat ke dalam maksiat apabila disandarkan kepadanya itu adalah kusuri pemahaman pemahaman yang buruk itu adalah pemahaman yang buruk maka makanya disini makanya disini ini kusuri ini fa'il dari indova maka itu adalah pemahaman yang buruk yang masuknya niat dalam maksiat jika ditambahi dengan pemahaman yang buruk maka maka maksudnya niat di dalam maksiat jika iya ditambahi dengan yang buruk maka dia menjadi berlipat-lipat dosa dan keadaannya ikhwati filah yang berbahagia rahimani rahimakumullah ini ini melanjutkan pemahaman kita hadis dalam Bukhari muslim hadis dari inamal a'malu biniyat dan disana pun nabi bikin contoh orang yang hijrahnya kepada Allah dan rasul maka diterima hijrahnya kepada Allah dan rasul hijrahnya kepada dunia kepada wanita nabi katakan hijrahnya kepada apa yang dia niatkan ini menerangkan kita kita harus punya niat yang baik betul-betul niat manusia adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala di tujuan kita betul-betul hidup ini mencari akhirat itu kita bangun kita tegakkan sebagaimana mukodimah di depan tadi kita bangun dengan mengilmui siapa Allah rupu biahnya mengimani hari akhir supaya bisa punya niat mencari surga mencari ridha Allah mencari akhirat setelah itu kita bangun ikhwati filar rahimani warahimakumullah belum selesai belum selesai masih harus kita lanjutkan lagi ya memang tujuan sudah bagus tapi tujuan yang bagus tetap tidak boleh jalannya salah ya gak boleh salah jalan jalan yang bagus harus ditambah lagi kita bagaimana punya jalan yang lurus jalan yang benar maka disini diingatkan oleh penulis ikhwati filar rahimani warahimakumullah bahwasannya niat yang lurus niat yang baik niat yang benar itu tidak bisa mengubah kemaksiatan dari posisinya jadi orang tidak bisa menjadikan mencuri itu ketaatan karena niatnya untuk menafkai diri sendiri itu kan itu menafkai keluarga kan itu jadi kan menafkai keluarga kan bagus menafkai diri sendiri kan bagus itu niat yang bagus saya niatnya adalah mencari nafkah jadi perintahkan mencari nafkah tapi dengan cara mencuri dengan cara maksiat mencuri nah maka mencuri yang itu adalah al-ma'asi tidak dirubah oleh niat mencari nafkah menjadi ketaatan tidak bisa tetap dia adalah maksiat kemudian beliau mengingatkan pemahaman ini pemahaman tidak boleh menjadikan niat yang baik untuk mengubah maksiat menjadi taat tidak boleh dipahami sebagaimana sebagian manusia memahami hal itu ada yang mengatakan demikian dengan dalil inamal amalu di niat ini memang umum memang umum ini kan umum amal-amal itu tergantung niatnya umum nah dari umumnya ini dia mengira fayadunu lalu dia mengira oh berarti dengan niat dengan niat sesuai umumnya ini hadis maksiat pun bisa menjadi taat ini pemahaman dia nah kalau pemahaman seperti ini kata penulis dinamakan pemahaman orang yang orang yang belum tahu orang yang salah paham ya orang yang belum tahu orang yang salah salah paham begitu namanya dia memahami umum pada itu adalah khusus itu adalah khusus maka beli terangkang fa'ina kau la'u hadha ya khus gitu kan ini perkataan khusus ini khusus khusus ya sebagaimana beli terangkan kekhususannya yaitu atto'at wal mubah hadunal ma'asi perinciannya begini perinciannya beli terangkan disini atto'atu tankolibu maksiatan bilkosdi yang pertama ini menjelaskan berarti atto'ah ta'at itu bisa berubah menjadi maksiat karena tujuan misalnya belajar tolakul ilmi ikut kajian sunnah kajian kur'an dan hadis ngaji disengeni ngaji disengeni ngaji disengeni ngaji ikut kajian kur'an sunnah mengkaji akidah tapi dia tujuannya ria bilkosdi tujuannya ria tujuannya mencari citra bilkosdi kosdnya apa maksud dia dalam mengkaji ini mencari citra tujuan dia mencari pujian tujuan dia mencari apa dia mencari dunia mencari wanita aku ngaji ngaji ngelamar di di ASC ya kan itu kenapa kamu sini karena yang saya cari juga ngaji yang gitu ini namanya nanti namanya niat mampu mengubah tak menjadi maksiat karena ria karena sumah yang itu yang kedua almubah juga bisa menjadi maksiat atau juga mubah bisa menjadi taat karena juga niat karena niat ini diterangkan ikhwah hal ini panjang menjelaskan dalil akan hal ini apa yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam shahihnya dari hadis abidhar abidhar secara merpuk diriwayatkan yang disana bahwasannya rasulillah muhammad sallallahu wasallam bersabda wafibu'i ahadikum sodakoh itu beliau bersabda ketika menerangkan menerangkan apa jamaah rahimani wa rahimakumullah macam-macam sedekah macam-macam sedekah takbir sedekah tahlil sedekah tahmid sedekah terang masuk sedekah juga apa wafibu'i ahadikum kata nabi itu adalah sodakoh nah gitu tau yang artinya ya tau artinya yang belum tau ngancung karena yang ngancung ini beritahu semua alhamdulillah ini udah terkenal populer ya ya jadi ini menggauli istri adalah sedekah ya kan hubungan intim dengan istri adalah sedekah gitu sedekah berpahala kata para sahabat ya Rasulullah apakah bila seorang danerah kita mendatangi sahwatnya dia punya pahala sedekah pahala kata nabi s.a.w apa pendapatmu bila dia meletakkan sahwatnya pada perkara yang haram dia meletakkan sahwatnya bukan pada istrinya ya kan apakah dia enggak berdosa apakah dia enggak berdosa setiapnya iya berdosa nah maka demikian juga jika dia meletakkan sahwatnya pada yang halal maka dia punya pahala ya Imam Nawawi rahimah Allah ta'ala menjelaskan dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan perkara yang mubah bisa menjadi taat tergantung niat yang jujur nah gitu jadi jujur niatnya kamu jimak itu niatnya apa karena jimak pun macam-macam niatnya kan gitu nah kita punya jujur apa niatnya berjimak nah gitu disini dikatakan jimak akan menjadi taat kalau niatnya apa satu ko doa haki zaujah niatkan ko doa haki zaujah kamu menuntaskan menyelesaikan mengerjakan haknya istri gitu kau berjimak itu apa niatnya melaksanakan haknya istri jadi kamu punya istri kan punya hak dia itu punya hak nah itu kamu laksanakan haknya istri apa kau kumpuli yang gitu kamu nah itu kau punya gak niat itu kau miliki itu kau bangkitkan niat itu kamu niatnya itu ya ini bagus apa niatnya ma'a mu'a syaratihabil ma'rufi aladhi amarallahu ta'ala bihi apa niatnya kamu menggauli istri dengan cara yang ma'ruf sesuai yang dia ta'ala perintahkan gitu atau tambah lagi niatnya apa kamu niatnya menggauli istri niatnya adalah tolaba waladin solihin kamu menggauli kenapa pengen punya anak yang soleh punya anak yang soleh gitu kamu niatnya apa ngumpul istrimu ya sebagai usaha mencari anak yang soleh atau tambah lagi apa apa niatnya iqva fan napsi apa niatnya untuk menjaga kebersihan dirinya untuk menjaga kebersihan dirinya kesucihan diri dirinya ini kalau enggak dilampiaskan pada istrinya nanti dilampiaskan di tempat yang tidak bersih gitu kan nah gitu gitu misalnya kan gitu atau untuk membantu istri agar dia bisa menjaga kesucihan dirinya atau tambah lagi apa niatnya waman ahuma jami'an minan nazori ila haramin au al fikri fih au al hamibih kamu mempulih istri kamu mempulih istri karena agar kedua-duanya sama-sama membentengi diri dari memandang yang haram nah ini orang nyawang buju ini orang sopo jangan buju ini bela ibu ibu mau buju ibu ila ibu 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 bahaya bahaya Lebih baik memandang 10 gadis Ketinggian istrinya orang Bahkan dalam sebuah hadis Lebih baik memandang kepada 1000 gadis Ketimbang istrinya orang Itu tangga Betul itu Mending nyawang gadis Banyak ketimbang istrinya orang Nyawang ibu june Makanya kita harus Senang nyawang ibu june Jadi kita harus senang Jangan gak suka memandang Istri sendiri Jika yang perempuan Kutu senang nyawang Kutu nidiri harus senang Ya sendiri senang Kutu ini apa baik enak Senang apa baik Enak Kecuali kamu banyak pandangan Itu yang membuat salah Bukan saya senang jajan warung Itu ojo nganti Terus enggak boleh Orang senang masakannya Istri Itu enggak boleh Boleh kita itu Ngerti enak jajan warung Tapi tidak boleh membuat Tidak suka masakan Istri Istri Ini gak suka jajan warung Jajan warung Jadi senang masakannya Istri Harus begitu Juga kita Bergaul dengan istri itu Agar menjadi benteng Kedua belah pihak Selain memandang kepada yang haram Juga supaya memikirkan pun juga tidak Supaya gak merenungkan yang haram-haram Ya dong Al fikri Bahkan alham pun juga tidak Masya Allah Akan gak punya ham Gak punya terlintas Sekarang Gadis Apalagi dengan istri Tetangga Ya kan Jangan Naudubillah Jangan Kan gitu Ya Terus dengan Cukup dengan Istrinya aja Dengan pasangan hidup Hidupnya Dan lain-lain dari tujuan-tujuan yang bagus Nah ini tegak-tegak Tujuan dimana Itu bagus sekali Bagus sekali gitu Yang paling apik yang pertama ini Jadi Ini paling bagus sekali Melaksanakan haknya istri Itu bagus Nah yang suami Melaksanakan haknya Suami Nah itu Masya Allah Ini tinggi pahalanya Ya paling gak Ini Ikfaf Dirinya Paling gak Paling gak ini Ya ikhwati filan Yang berbahagia Atau ini juga kan gitu Biar Ya jadi benteng Tidak memandang yang Harap Kan beragam Tujuan kan Kesungguhnya nanti Namanya apa nanti Ini namanya perkara yang Mubah menjadi Taat Jangan sampai Jangan sampai Jauh dari Akidah kita Ya Dari niatan-niatan Niatan kita Ini memang pentingnya Iman Pentingnya amal soleh Pentingnya mencari surga Pentingnya tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Menggauli istri Tujuannya Salah Ya kan Tujuannya Salah Nah saya gak tau Poyang apa yang salah ya Muge-muge memang Orang asing salah Salah lah gitu Tentu adalah Saya juga salah gitu kan Ada banyak yang Mereka tujuannya Saya Salah Enggak oleh istri Tujuannya Saya Salah ya gitu Sudah tujunya salah Oh diceritakan kemana Mana ya kan Membongkar aibnya Is Istri Di kerabatnya Di tetangganya Kan gitu Tapi juga boleh menceritakan Hal ini Itu kepada orang Orang lainnya Ya Ikhwati Fila Rahimani Wa Rahimahkumullah Makanya Iman itu Fondasi Kebaikan Sebagaimana Kufur Sebab semua Keburukan Ya orang juga Kalau kufur Ya kan itu Ya kalau udah kufur Begitu nanti dia Kalau udah kufur Juga sama Dia kalau gak mengimani Allah Gak mengimani Hari akhir Juga gak bisa Dia menggauli Istri karena Kodau Haki Azza Jaya kan itu Gak karena itu juga Demikian Gak bisa dia adalah Melaksanakan Kewajiban yang Diperintahkan oleh Allah Mu'asaratihah Bilma'rufi Alati Amarallahu Ta'ala Bihi Dia kufur Gak ada ini Yang ini Perintah Perintah sahwat Perintah hawa Napsu Yang ada itu Sesuai dia Bagaimana Sahwatnya Bagaimana Napsu Napsunya Ya Juga Membangun Jalan Membangun Bangunan Membangun Ruangan Ini kan juga Tergantung Niatnya kan Itu Karena Iman Ya kan Karena Takwa Ini Membangun Menjadi Ta'at Ya kan Jadi Ta'at Tapi kalau Nanti Membangun Tapi Tidak karena Iman Ini memang Yang susah Tidak karena Mencari akhirat Nah itu Yang nanti Mubahnya Tetap Mubah Atau Bahkan Mubahnya Bisa menjadi Maksiat Karena dia Membangun Tapi Niatnya Adalah Agar Islam Tidak Nampak Indah Kan Gitu Agar Kufur lah Yang nampak Indah Kan Gitu Memoles Dunia Dengan Kemegahan Sehingga Memunculkan Image Bahwasannya Kufuran Bisa Nikmat Bisa Mega Bisa Bermewah Mewah Kan Sehingga Nanti Islam Menapater Tertutup Tersamarkan Nah gitu Misalkan Demikian Itu Tidak boleh Begitu Memang Bahaya Nanti Mubah Menjadi Menjadi Masyiat Jadi Memang Iman Itu Fondasi Kebaikan Kalau Kufur Sebab Semua Nanti Keburuk Keburukan Mubah Pun Karena Kufur Menjadi Masyiat Jadi Kalau Karena Iman Mubah Pun Bisa Menjadi Taat Yaitu Memang Pentingnya Iman Dan Bahayanya Kufur Disini Nanti Al-Mubah Yang Kalipun Maksiyah Ata'ah Bilkosdi Yaitu Iman Bahagia Rahimani Warahim Akum Allah Berikutnya Yang ketiga Amat Maksiyah Adapun Maksiyah Perbuatan Mendurhakai Allah Perbuatan Mendurhakai Rasulullah S.A.W. Itu Tidak Bisa Menjadi Taat Walaupun Niatnya Benar Tidak Bisa Mencuri Niatnya Apa tadi Cari Naf 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 Bisa Begitu Justru Kalau Niat Di dalam Berbuat Maksiyah Itu Ditambahi Pemahaman Pemahaman Yang Buruk Itu Nanti Yang Justru Akan Menambah Melipat Gandakan Dusa Jadi Kalau Nyurinya Niatnya Tidak Mencari Naf Nyurinya Memang Niatnya Mencari Kemewahan Berbangga Bangga Sanggayu Masing Apa Yang Itu Kan Luwi Tanggal Niam Nanti Tau Doa Apa Wisruha Kalau Kamu Niat Mencari Niatnya Mencari Nafkah Itu Tidak Mengubah Halal Mencuri Tidak 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 Sebesar Kalau Niatnya Tambah Buruk Lagi Jadi Baiknya Niat dalam Mencuri Itu Tidak Mengubah Mencuri Mencuri Halal Hanya Itu Dosanya Tak Sebesar Kalau Niatnya Salah Itu Tambah Berlipat Ganda Udah Mencuri Niatnya Salah Itu Nanti Tado Apa Wisruha Wa Baluha Kalau Mencuri Niatnya Benar Tetap Mencuri Itu Salah Cuman Tidak Sebesar Mencuri Yang Niatnya Salah Itu Lanjut Sihatiha 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 Wa Fada'uf Fadliha Fa'amal Aslu Fawwa An Yan Biya Biya Ibadat Allah Wahda Fa'inna Wa Arya Saurot maksiatan wama tadauful fadli wabikasratin niatil hasanati amal mubahatu wama min syai'in minha illa wayaktamilu niatan aw niatin ya sirubiha min mahasinil kurbati min mahasinil kurbati wajunalubiha ma'alit darojati dan niat-niat itu berkaitan berkaitan erat dengan dan ketaatan-ketatan itu berkaitan dengan niat di dalam pokok sohih pokok sohihnya dari niat dari ketaatan-ketatan tersebut dan ketaatan juga berkaitan dengan di dalam hal kelipat gandaan keutamaan dari ketaatan-ketatan tersebut ada pun yang pertama pokok dari kesohihan dari ketaatan tersebut maka ia adalah apabila seseorang ia berniat dengan ketaatan itu untuk beribadah kepada Allah semata maka maka jika dia berniat untuk riak atau ingin dilihat orang jadilah ketaatan tersebut menjadi kemaksiatan dan ada pun dalam hal pelipat gandaan keutamaan maka dengan banyaknya niat yang baik dan ada pun perkara yang perkara-perkara yang mubah maka tidak termasuk dari sesuatu darinya kecuali dia mengandung sebuah niat atau banyak niat jadilah jengannya termasuk kebaikan-kebaikan dalam rangka mendekatkan diri dan mendapatkan jengannya itu tingginya kebutuhan jadi ini paragraf sebetulnya menjelaskan ini menjelaskan atau-atu tangkolibu maksiatan bil kosdi almubah yang kolibu maksiatan atau-atan bil kosdi bukan gitu ini belum terangkan jadi ato'at bisolat puasa zakat tolak buli ilmi itu namanya ato'at kan bukan itu ato'at itu namanya ato'at kita jujur amanah ya kan gitu itu namanya ato'at itu semua ato'at pasti murtabi totun bin niat itu pasti terikat dengan niat tidak mungkin tidak lebih jelaskan terikatnya hal itu dengan niat itu dalam dua hal dalam asal kesohihannya dalam pokok keabsahannya ya dalam pokok keabsahannya maupun di dalam dilipat gandakan keutamaannya itu semua sangat tergantung murtabi totun bin bin niat contoh ada pun ketaatan pada asalnya keabsahannya tergantung benarnya niat adalah bila dia dalam to'at dalam sholat dalam puasa dalam tulah buli ilmi seperti yang kita kerjakan sekarang niat kita adalah menyembah Allah kita ini adalah melaksanakan perintah Allah menyembah Allah ini namanya pokok keabsahan ini namanya sah jadi kita ini kalau tulah buli ilmi sekarang ini kita ini sholat ini puasa niatnya adalah menyembah Allah itu maka ibadah yang kita kerjakan menjadi sah ya kan sah tapi kalau niatnya ternyata tidak ibadat Allah ternyata niatnya adalah ria cari pujian maka ibadah kita ini tidak sah bahkan menjadi masyarakat yang kedua ibadah kita ini dalam kita ini tulah buli ilmi misalnya selain sah karena niatnya menyembah Allah ibadah kita sekarang mencari ilmu ini akan berlipat ganda keutamaannya kalau niat yang kita itu selain ibadah Allah ditambah lagi niat-niat lain yang baik sebanyak-banyaknya apa untuk mengajari istri selain untuk menyembah untuk mengajari istri untuk mengajari anak untuk mengajari tetangga untuk mengajari masyarakat untuk mencontohi kehidupan yang benar itu kan dan demikian kita tambah itu ini kita praktekkan dalam kehidupan kita jadi kalau kita ini belajar disini semata-mata menyembah Allah itu dah sah sebagai ibadah tambah lagi niat-niat yang bagus tadi itu kita wujudkan nanti akan berlipat ganda berlipat ganda ibadah tolabul ilmi yang sekarang kita kerjakan nah gitu semua tergantung niat kita ini niatnya masing-masing apa disini kan gitu dalam tolabul ilmi ini gitu ya kemudian yang mengubah seperti tadi ini kan ini udah jelas jadi mubah kayak dicontohkan mengumpuli istri ini ada niatnya bahkan ada niatnya banyak tergantung ini bisa banyak biar semuanya bisa sebagiannya kan gitu bisa semuanya ya bisa ya haknya istri ya karena perintah Allah ya karena pengen punya anak ya pengen menjaga kesucian diri gitu kan macam-macam kan bisa tapi kadang-kadang gak mencari anak kapan bareng lahirnya ngumpuli istri ini itu kan rupingin dia anak nih misalnya kan gitu anaknya baru umur tiga bulan ngumpuli istri ini niatnya orang tolaba waladin soleh apa niatnya mungkin ikfafa napsi mungkin ikfafa azawjah ini berarti bidu niat bidu pahalani pahalani ngumpuli istri bidu ketika sekedar itu sama ketika pengen ada niat-niat yang lainnya kadang niatnya sidik kadang niatnya banyak gitu kan kan gitu itu pengaruh doa amal itu mengaruhi amal makanya pas niatnya sekedar ini kumpulnya orang sering-sering ini pas niatnya pengen ini ya sering mungkin gitu apa sering banget ini kan kekuatan masing-masing kan itu kan kan punya kan itu gitu berapa niatnya kan gitu pas niatnya banyak ya mungkin sering karena kan iso karena kau doa haki zaucah ya karena muasrabil ma'ruf ya karena tolabul palat ya karena eva-fa-nafsi karena kan akhirnya kan sering karena kan niatnya banyak niatnya gosidik ya berarti ya ya gosidik ya gitu ya khwati kalian berbahagia yang dirahmati ulangani perkara yang ngubah bisa situ ada satu niat banyak banyak niat sehingga menjadi nanti kurubat terkait nanti apanya nah gitu ya mengakhiri ini mengenai hakikat niat wafat dulu selesai alhamdulillah sekarang kita fadlun niat sekarang yuk lanjut bismillah selesai 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 benarnya niat benarnya di dalam apa di sisi Allah s.w.t dan berkata sebagian salah bisa jadi sebuah amalan itu sebuah amalan yang kecil itu menjadi besar dikarenakan niat dan bisa jadi sebuah amalan yang besar itu bisa menjadi kecil disebabkan niat dan dari Yahya Ibnu Abi Kasir berkata Pelajarinlah kalian Masalah niat Karena sesentuhnya niat itu Paling semburnya Lebih dalam Lebih dalamnya dari Amalnya itu sendiri Lebih dalam dari amalnya itu sendiri Ini Hwa Untuk Fadlunia Pertama beliau menukilkan Perkataan dari sahabat Umar bin Khattab Robi Yautala Anhu Sudah kita ketahui apa Bahasanya amal yang utama Itu apa ya bang Amal yang paling utama itu apa Apa yang wajib Utama mana Puasa wajib sama puasa sunnah Utama yang wajib Utama mana Sholat wajib Utama yang wajib Makanya jangan sampai Sibu yang sunnah tapi yang wajib Ditinggalkan Ya kan gitu Karena apa Karena amal yang paling utama Itu adalah Kalau menunikkan Apa yang diwajibkan oleh Allah Itu jelas Itu agung sekali Apalagi Mengamalkan yang mubah Yang gak utama Gak lebih utama Jadi yang paling utama Kalau Mengerjakan yang Wajib Daripada yang sunnah Apalagi sibu yang Yang mubah Jadi seutama-utamanya Amal itu Di sisi Allah Kalau manusia itu Apa namanya Betul-betul Menjaga Yang Yang wajib Demikian juga Al-waro'u Ama haramallah Al-waro'u Ama haramallah Ini diterangkan Dalam sebuah Kisah jamaah Ini kisah waro' ini Waro'nya siapa ini Abu Ishaq Ashirozi Lihatlah waro'nya Abi Ungdur Waro'a Abi Ishaq Al-Ashirozi Dakhala Yauman Al-Masjidah Liyakulafihi Syai'an Ala Adati Suatu hari Ashirozi Ini apa Masuk masjid Untuk Di dalamnya Makan sesuatu Seperti biasanya Vanasia Dinaron Dia Lupa Kalau waktu makan itu Dia menaruh Dinar Ya pas makan itu kan Uangnya Ditaruh Dimana Gitu kan Terus setelah makan Dia Keluar dari masjid Uangnya enggak Enggak Dibawa Memang apa Memang Nasih Memang Lu Lupa Kelupaan Jadi Naruh Naruh enggak dibawa Gitu Fadha Karahu Victorik Nah pas di jalan Dia Ingat Lu Uangku tadi Yang saya taruh disana Lupa Belum saya Bawa Belum saya bawa Gitu Faro'ja'an Dia kembali Ke masjid Di masjid Fawajadahu Dia mendapati Dinar Di Masjid Mendapati Dinar Di masjid Fatarokahu Walam Ya Masjid Dia meninggalkan Uang itu Tidak Menyentuhnya Mengapa Menyentuhnya Dia berkata Rubama Wako'amin Ghoiwi Balayakunu Min Dinari Barangkali Temanku Yolali Sat Dinar Barangkali Temanku Yolali Itu Duitku Duitkan Podol Wanya kan Sama Itu Duitku Kocokku Yolali 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 Rahimani Warahim Kemudian Syahidnya Untuk Pembahasan Kita Ini Mulia Warok Ini Mulia Berarti Mulia Juga Sidkun Nia Karena Apa disini Sidkun Nia Digandingkan Oleh Umar Bin Khotob Dengan Menunaikan Kewajiban Dan Warok Maka Menunjukkan Mulianya Sidkun Nia Bahkan Kata Yahya Nabi Kasir Niat itu Diatnya Niat justru Lebih berpengaruh Lebih dalam Dari Diatnya Amal Maka Sangat mungkin Amal itu Jadi besar Karena Niat Jadi kecil Karena Niat Karena memang Itu Niat Lebih berpengaruh Daripada Diatnya Amal itu Sendiri Ini pentingnya Kita menjaga iman Ya Mengerti surga Mengerti Akhirat Untuk Menguatkan Niat Mengerti Banyak Kebaikan Kebaik Kebaikan Ini kita bahas Pertama kali Disini Dalam Fadunia Sebenarnya tinggal Sedikit ya Tinggal ini Sekalian ya Ini Sekalian ya Di Di dalam Ikhram Dia mengatakan Ya Allah Aku Menginginkan Hajani Umrah Kata Ibnu Umrah Kepadanya Apakah Memberitahukan Niatmu Kepada Manusia Apakah Memberitahukan Manusia Tentang Niatmu Bukankah Allah Sudah Tahu Apa Yang Di dalam Dirimu Karena Niat itu Tidak Diberitahukan Cukup Tujuan Yang Ada Di dalam Hati Tidak Wajib Diniatkan Dalam Macam-macam Ibadah Sedikit Sedikitpun Cukup Itu Ini adalah Di dalam Hati Demikian Mengakhiri Masalah Niat Pekan Depan Jika Masih Dilanjutkan Lagi Kan Saya Kan Senin Siapa Selasanya Saya Lagi Atau Yang Lain Yaudah Intinya Pokoknya Masuk Masuk Aja Pokoknya Masuk Al-Aslu Masuk Siapa Yang Ajar Masuk Ini Keutamaan Miat Ya Kan Kita Niat Dulu Pokoknya Masuk Mencari Ilmu Ya Kan Masuk Dulu Walaupun Belum Tahu Siapa Yang Isi Pokoknya Entah Nanti Yang Dikaji Apa Pokoknya Yang Dibahas Masih Paskiatu Nubus Ya Gitu Ya Gitu Demikian Subhanak Allahumma Ruhun Wabih Hamdika Asyidu Allah Inilah Antang Astag Wabih Wabih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh